Sementara itu kuasa hukum Abdul Aziz, Razman Arief Nasution, akan mengajukan penangguhan penahanan. Razman menilai penetapan tersangka terhadap Aziz tidak tepat, karena kliennya telah memberikan uang sebesar 17 juta rupiah pada salah satu pegawainya untuk mengurus instalasi. Dan padanya menghormati, karena kita ini equality before the law. Persoalannya, apakah itu sudah masuk pada unsur-unsur yang diatur dalam buah? Apakah masuk untuk alat yang buah, yang sah, yang meyakinkan? So, kalau itu tidak masuk, ada celah. Satu, nanti akan ada gugatan peradilan. Yang kedua, saya juga akan meminta gelar perkara khusus terhadap kasus ini. Persoalannya sekarang, apa urgensinya boleh ditahan? Karena menurut saya tidak akan melarikan diri, tapi mungkin polisi punya persepsi.